Selamat sahabat bagi kita semua, senang bersama-sama dengan suara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Selalu sangat menyenangkan bagi kami untuk bertemu dengan suara-suara kita di Indonesia dan juga yang ada di seluruh dunia. Karena pada waktu bulan, sekarang suara hanya menyenangkan di sini, jadi ini adalah waktu yang sempurna untuk membawa sabat ini untuk saya, dan ini sudah di tengah hari untuk Anda, jadi selamat sahabat. Ya, di Honora saat ini adalah musim panas, sehingga matahari baru saja terbenam, dan oleh karenanya waktu yang tepat untuk menyambut sabat, dan karenanya selamat sahabat bagi kita semua. Hari ini, kita ingin mengingatkan diri kita sendiri untuk menonton dan bersedia. sahabat ini, kita akan mengikuti pekabaran yang mengingatkan kita untuk berjaga dan bersedia. You know, as time goes on, and we are waiting on Jesus to come, dan kita menunggu akan kedatangan Kristus. For us, sometimes it may seem like a long time. Bagi kita rasanya sangat lama. We get tempted to entertain the thought that Jesus is not coming in my lifetime, in my children's lifetime. I'm going to make plans for long term. Sering kita tergoda dengan pemikiran bahwa mungkin Yesus tidak datang dalam zaman saya, atau bahkan zaman anak-anak saya. Oleh karena itu kita coba berbuat sesuai dengan rencana kita. Well, planning is good. Berencana itu baik. But we are called to watch and be ready at all times. Tapi kita dipanggil untuk berjaga dan bersedia setiap saat. We will begin by reading a portion of scripture, but before that, I would like to have a word of prayer with you. Kita akan mulai dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in Heaven, Bapak kami yang di sorga, only you know the hour and the day of your son's arrival to this earth. Hanya engkau yang tahu akan hari dan waktu anakmu tiba di dunia ini. But you have given us the signs to know when his coming is near. Tapi engkau memberikan kami tanda bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. And I pray, Lord, that today we may realize and be reminded that Jesus is indeed coming soon. And may it lead us to prepare our hearts to meet him. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of Jesus. Amen. So let us begin with Luke chapter 12, 35-48. Mari kita mulai dengan membaca Lukas 12, ayat 35-48. The Bible says in Luke 12, 35-48, we're going to read verse 35-40. It says, Let your loins be girded about and your lights burning. And ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you that he shall gird himself and make them to sit down to meet, and will come forth and serve them. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not have suffered his house to be broken through. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Kita baca ayat 35 sampai 40 dikatakan, Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahui lah ini, jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. We know that from the late 1800s, Jesus was ready to come according to the spirit of prophecy. Kita tahu bahwa menurut pekabaran roh nubuat, Yesus akan datang pada akhir tahun 1800an. But the church was not ready. Tetapi jemaatnya belum bersedia. His people still needs to be purified. Umat-umatnya masih perlu untuk dimurnikan. And that's why the Bible says here, And if he shall come in the second watch or come in the third watch, blessed are those servants. Verse 38. Itu sebabnya dalam ayat 38 dikatakan, Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. We are not to worry when he is going to come. Kita tidak perlu khawatir kapan dia akan datang. Our job is to watch and be ready. Tugas kita adalah berjaga dan bersedia. Let us read on Luke 12 from verse 41. Kita baca kelanjutannya dari ayat 41 sampai 48. The Bible says, Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us or even to all? And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward whom his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you that he will make him ruler over all that he hath. But and if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming and shall begin to beat men's servants and maidens and to eat and drink and to be drunken. The Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him and at an hour when he is not aware and will cut him in sunder and will appoint him his portion with the unbelievers. And that servant which knew not, which knew, sorry, his Lord's will and prepared not himself neither did according to his will shall be beaten with many stripes. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whom soever much is given of him shall be much required. And to whom men have committed much of him they will ask the more. Kita Bacha Kata Petrus Tuhan kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang Aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya ia akan menerima banyak pukulan tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan ia akan menerima sedikit pukulan setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut so we are warned here that we should not say in our heart that Jesus is delaying his coming we should not become complacent in our Christian life and the Bible is clear if we knew the Lord's will and we do it not we will be punished more but those who do not know and still did not wait on the Lord they will be beaten with few stripes so those of us who love the truth those of us who know the truth we have a great responsibility not only to share the truth but to allow the truth to purify our souls first Thessalonians 5 gives us a little bit clearer idea of this Paul writes in 1st Thessalonians 5 1 to 6 but of the times and of the seasons brethren ye have no need that I write unto you for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night for when they shall say peace and safety then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with trial and they shall not escape but ye brethren are not in darkness that that day should overtake you as a thief ye are all the children of light and the children of the day we are not of the night nor of darkness therefore let us not sleep as do others but let us watch and be sober tentang zaman dan masa paulus menuliskan dalam 1 tesanolika 5 ayat 1-6 yang berkata tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar saya mengingat pada waktu istrinya saudara peri hendak melahirkan anaknya yang pertama kita tahu bahwa bayi ini akan segera lahir dan karena kami tinggal cukup jauh dari rumah sakit kami harus bersedia jadi harus pastikan dimana kita parkir jika hospital katakan bawa pilau atau bawa sheet atau bawa semuanya siap di bag dan rumah sakit juga katakan jangan lupa bawa bantal spray baju dan lainnya dan meskipun kita sudah bersedia dalam satu minggu tapi persiapan sudah siap dan pada malam sebelum kami pergi sore harinya saya dengan istri bermain bulu tangkis main di luar untuk hiburan dan dia bergerak dan bergerak dan merasa sangat baik kami berkata oh ini tidak datang sekarang dan dia bermain dengan gembira dia pikir bajunya belum lahir saat itu dan so kami pergi to tidur dan setelah satu jam tidur Diana mula mengatakan saya dan menggap saya di bed kira-kira setelah satu jam tidur Diana istrinya Perry menggoncang suaminya untuk membangunkannya dan saya tanya apa 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 dan saya tanya ada apa dia kata ini sudah waktunya mari kita pergi saya kata bisa kita tunggu sampai pagi tidak tidak kata istrinya waktunya sudah tiba dan kita tahu bahwa Yesus akan datang dan kita harus bersedia di Thessalonians Paul memberikan informasi dalam satu Thessalonica 5 ini Paulus memberikan kepada kita pesan yang penting he says in verse 3 when they shall say peace and safety then sudden destruction cometh upon them dikatakan dalam ayat 3 apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebenasaan so I think that's a good introduction to a prophecy that we want to look at written in the testimonies page 268 dan ini adalah pendahuluan yang baik bagi suatu penubuatan yang terdapat dalam testimonies volume 1 halaman 268 paragraf pertama I will read it says I was shun the inhabitants of the earth in the utmost confusion war bloodshed privation want famine and pestilence were abroad in the land as these things surrounded God's people they began to press together and to cast aside their little difficulties self dignity no longer control them deep humility took its place suffering perplexity and privation caused reason to resume its throne and the passionate and unreasonable man became sane and acted with discretion and wisdom dikatakan disana kepada saya diperlihatkan penduduk bumi dalam kebingungan yang luar biasa perang pertumpahan darah kemiskinan kekurangan kelaparan dan penyakit sampar terjadi negeri itu ketika hal-hal ini mengelilingi umat Allah mereka mulai bersatu dan menyingkirkan kesulitan kesulitan kecil mereka martabat diri tidak lagi mengendalikan mereka kerendahan hati yang mendalam menggantikannya penderitaan kebingungan dan kekurangan menyebabkan akal kembali bertahta dan orang yang bernafsu dan tidak masuk akal menjadi waras dan bertindak dengan kebijaksanaan dan hikmat kita percaya bahwa bagian pertama dari pada nubuatan ini terjadi tidak lama sesudah White meninggal dan setelah masa perang pertumpahan darah kemiskinan kekurangan kelapanan dan penyakit sampar ini akan ada masa damai kita baca bagian berikutnya dari penglihatan my attention was then called from the scene there seemed to be a little time of peace once more the inhabitants of the earth were presented before me and again everything was in utmost confusion strife war and bloodshed with famine and pestilence raged everywhere other nations were engaged in this war and confusion war caused famine want and bloodshed caused pestilence and then man's heart failed them for fear and for looking after those things which are coming upon the earth setelah perang dunia pada waktu itu terjadi sedikit damai. The gospel spread in those years like never before. After the wars there was a boom in technology and travel. Many agreements and treaties were signed to avoid more war. And for a time these agreements were kept. But now we are seeing a breakdown of peace. We see now a shift in the world. Could it be now that we are ending this time of peace? Apakah ini adalah akhir daripada masa damai itu? Is the time of trouble slowly creeping upon us? Apakah masa pergoncangan itu sudah mulai merasuk kita saat ini? these are things we need to think about. Kita perlu renungkan akan hal-hal ini. Not to become afraid bukan untuk menjadi ketakutan but to start doing God's will. Tapi mulai melakukan kehendak Allah. And Luke tells us if we do his will we will be called blessed. I know of Adventist families who are selling out their land with fruit trees and water and moving to the cities. this is the time to be doing the opposite. Are we looking out for our our life our children's life and grandchildren's life or are we looking for our soul salvation? Let us look at the condition of the world today. The Bible tells us there will be wars and rumors of wars. right now officially there are nine nations in war some type of war. Saat ini ada sembilan bangsa yang terlibat dalam peperangan. Common and famous examples the Ukraine and Russia war and the war in Yemen as well. We hear of rumors of wars coming from North Korea, Taiwan, and China. We know that as the coming of Christ nears there will be more and more war. we have just gone through COVID and they're expecting other pandemics whether it is made by man or natural these things will happen. Not to mention lifestyle diseases that are caused by extravagance we have a moral decay of society. The gender movement is very powerful. and is being promoted by the many left leftist countries in the world. Even here in Honduras our new government is a left government. and this threatens certain freedoms that we enjoy. Through the internet we have a lot of control over our lives. what we buy how much things cost are being controlled by men in power. We are going into digital currency which will make it very easy if it happens to bring about the no-buy and no-sell law that we find in Revelation. It could be forced upon us in different ways but this seems to be one of the ways they will use. The Spirit of Prophecy talks also about natural disasters and travel disasters by land and sea. Not too long ago there was a terrible earthquake in Turkey. Volcanoes around the world are becoming more active. Gunung-gunung berapi di seluruh dunia mulai aktif. Just a few hours ago some trains collided in India 200 people dead. Baru saja terjadi ada kereta api yang bertabrakan di India 200 meninggal. About a thousand people injured. These things will become more and more frequent as we near the end of time. There are many ways in which men are trying to control humanity. man is becoming knowledgeable in how to control others for their own greed. If we are talking about a certain topic to a friend and our cell phone is on it will advertise it on social media because it's listening artificial intelligence. things. All of these things we are becoming very familiar and comfortable with. Hal-hal ini membuat kita merasa nyaman. We shop what they show us, advertise to us, we eat what they show us to eat. It becomes just normal. Kita beli apa yang diiklankan, kita makan, apa yang dipromosikan. Lama-lama kita anggap itu biasa. Are we preparing for the coming of Jesus? Adakah kita bersedia untuk kedatangan Kristus? Are we preparing for the time when these things will not be available and may be used against us? Adakah kita bersedia untuk tidak menggunakan semua fasilitas ini yang mana nanti akan digunakan untuk melawan kita? Kita perlu menggunakan waktu kita, talenta kita untuk Tuhan. Dan sebagaimana kita lihat semuanya ini terjadi, kita perlu serahkan kehendak kita kepada kehendak Bapak. Let us quickly look at the condition of the church today, church in general. Kita lihat kondisi gereja saat ini secara umum. The worldliness and idolatry in the church is amazing. Kedunyawian serta penyembahan berhala di dalam gereja sangat mengejutkan. Nowadays we cannot tell Christians from people in the world. Christians are careless. They do not care what the Bible says. Orang Kristen seroboh. Mereka tidak peduli dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. They do not care to be different. They just call on the Lord and He will save me. Spiritualism that is preached from churches is becoming more bold. I don't know how it is in Indonesia but when we go shopping for clothing for our daughters in the store. It's hard to find something without some type of Disney or television movie that isn't promoting spiritualism and ghosts and these things. Sangat sulit untuk membeli pakaian anak-anak kecil yang tidak ada gambar-gambar atau hal-hal yang bersifat tidak Disney. Semua rata-rata umumnya yang sifatnya Disney ataupun yang ada di film-film. Yang mana maklutisme? Sorry. Everything today is promoting spiritualism and the gay movement. Sunday sacredness and Sunday observance has become widespread in the West. kudusan hari minggu serta merayakan hari minggu semakin meluas di barat. Even conservative Christians now are accepting the theory of evolution. Bahkan Kristen-Kristen konservatif saat ini sudah mulai menerima teori evolusi. We see how the Trinity used to unite churches has crept in even in our church. even here in this country letters and agreements have been signed to not do any type of proselytizing in the schools. this is called ecumenism. We are meeting the world at their level. The world, the Christian world is corrupt because they have fallen away from God's word. The Bible tells us in James 1.27 pure religion and undefiled before God and the Father is this to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. We need to sit down and look at ourselves. Am I spotted? Am I stained with the world? Kita perlu berhenti sejenak dan melihat diri kita. Adakah diri kita dinodai oleh keduniawian? The Holy Spirit will help us to know what we need to do the change. But we have to learn to stop and think and meditate. In Councils for the Church 148, I'd like to read this with the time has come when as God opens the way, families should move out of the cities. The children should be taken into the country. The parents should get as suitable a place as their means will allow. Though the dwelling may be small, there should be land in connection with it that may be cultivated. Let's read the as much as is possible and as soon as possible we should try to follow God's will in this respect. Sebisa mungkin dan secepat mungkin kita harus melakukan kehendak Allah ini. In many books, Ellen White repeats this over and over that the Lord showed her we need to get out of the cities. Berulang-ulang Allah menyatakan kepada Yahweh dalam catatan lainnya bahwa kita diingatkan untuk keluar dari kota. In 19 manuskrip releases 229 again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away I'm sorry it's something is blocking there but I'll read it here away from the cities into the country where they can raise their own provisions for in the future the problem of buying and selling will be a very serious one we should now begin to heed the instruction given us over and over again get out of the cities into rural areas rural districts where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies dalam manuskrip releases volume 19 halaman 229 paragraf 3 dikatakan berkali-kali Tuhan telah menginstrusikan agar umat kita membawa keluarga mereka jauh dari kota ke pedesaan dimana mereka dapat mengumpulkan perbakalan mereka sendiri karena di masa depan masalah jual-beli akan menjadi masalah yang sangat serius kita sekarang harus mulai mengindahkan instruksi yang diberikan kepada kita berulang kali keluarlah dari kota-kota ke daerah-daerah pedesaan dimana rumah-rumah tidak saling berdesakan dan dimana anda akan bebas dari campur tangan musuh saya tidak akan baca tapi saya akan memberikan komentar akan kutipan ini dan ada yang menarik daripadanya dalam kutipan ini kita lihat ada tiga yang akan bersatu dan kita sedang lihat terjadi protestants in the United States yaitu protestant di Amerika Serikat spiritualism spiritisme yaitu keyakinan bahwa saat kita meninggal roh kita masih hidup dan penguasa Roma ketika ketiga ketiga ini bersatu Amerika Serikat akan membuat hukum yang akan menginjak-injak hak asasi dan kita lihat yang paling protestants hari ini percaya kebakaan jiwa dan Satan akan gunakan ini untuk berbicara kepada manusia dan menyatakan apa yang harus dibuat dan Roma akan membisikkan yang serupa dan akhirnya kita akan melihat negara dan agama bersatu dan itulah patung binatang itu dan pada waktu ini semua terjadi itu adalah pekerjaan tangan daripada sang musuh kita lihat apa yang nyatakan tentang pekerjaan musuh itu dalam The Great Controversy halaman 590 paragraf pertama it says and then the great deceiver will persuade man that those who serve God are causing these evils and the evil she says in the previous paragraph which is disease fire tornadoes hailstorms tempest cyclones tidal waves earthquakes famines distress and pestilence you can read it there in the previous paragraph dikatakan di sana bahwa kemudian penipu besar itu yaitu setan akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu bencana apa bencana yang kita sudah baca tadi dalam kutipan sebelumnya lihat yang warna abu-abu dikatakan yaitu penyakit kebakaran tornado badai es prahara angin putar kemudian gelombang pasang gempa bumi kelaparan kesusahan sampar jadi pada saat kita melihat semuanya ini terjadi semakin meningkat kita akan tahu bahwa akhir sudah dekat karena setan akan mempengaruhi orang untuk menyalahkan kita, umat Allah yang setia, jadi penyebab akan hal-hal itu the reading continues, the class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced and that those who present the claims of the fourth commandment thus destroying reverence for Sunday are troublers of the people preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity kita lanjutkan dikatakan golongan yang telah membangkitkan ketidaksenangan sorga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu kepada mereka yang penurutannya kepada perintah-perintah Allah merupakan teguran abadi kepada para pelanggar akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran sabat hari minggu dimana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari minggu telah dipaksakan dengan tegas dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari minggu adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran dunia pada saat mereka berkata damai dan aman maka tiba-tiba datang kebinasaan hal-hal ini sudah mulai terjadi dan semakin sering inilah pentingnya kita untuk berjaga dan bersedia dan cara terbaik untuk bersedia adalah dengan berpisah dengan dunia Isaiah 24 ayat 4 dan 5 menyatakan mengapa dunia ini mengalami semua bencana ini dikatakan Bumi berkabung dan layu Ya, dunia merana dan layu Langit dan bumi merana bersamanya Bumi cemar karena penduduknya Sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata 1 Petrus 2 ayat 9 berkata Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Setelahku dalam Tuhan Kita dipanggil untuk terpisah dan berbeda Kita dipanggil untuk menjadi umat milik kesayangan Allah Kita berpakaian berbeda Kita makan beda Kita berpikir beda Kita berbicara beda Dan kita hidup beda Adalah doa saya agar kita berjaga dan bersedia Amen Mari kita berdoa Saya undang berdiri Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur atas firmanmu Kami sangat rindu untuk melihat Yesus datang kedua kali Tapi kami sadar Harus ada pemurnian yang terjadi dalam hidup kami Lord Do not come until we are ready Ya Tuhan Janganlah datang sampai kami siap sedia Because many are not watching and are not ready Sebab banyak yang tidak berjaga dan bersedia Ampuni akan kegagalan kami ini And help us as we see the things in the world to wake up Dan tolong kami untuk melihat apa yang terjadi di dunia ini Agar kami bangun To watch means to stay up in the night Untuk berjaga Yaitu berjaga pada tengah malam To fight sleep Untuk melawan rasa kantuk To be awake when everybody is asleep Untuk tetap terjaga sementara yang lain tertidur Help us today to make that decision To do better and to wake up and be ready Tolong kami pada hari ini untuk membuat keputusan Untuk tetap terjaga dan bersedia Help us to read your word To know your truth and to do it Tolong kami untuk mempelajari firmanmu Kebenaranmu dan menghidupkannya Inilah doa kami di dalam nama Yesus anakmu Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!